Kali ini kita akan membahas mengenai Service to self versus service to others Atau kurang lebih kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia Artinya adalah pelayanan kepada diri dan pelayanan kepada sesama Atau pelayanan kepada yang lain Setiap jiwa yang datang ke bumi ini Atau ke semesta ini, ke ala material Kita bicara saja yang di bumi ya Setiap jiwa yang terlahir di bumi dan menjalani kehidupan sebagai manusia Semuanya pada akhirnya akan menjalankan tugas mereka Misi mereka, karma mereka Semuanya akan menjalankan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing Sesuai dengan ketentuan jiwa mereka Dalam komunitas spiritual Apapun itu, pasti akan ada Dua kubu antara service to self Dan service to others Kebanyakan praktisi spiritual akan menggaungkan yang namanya service to others Terutama untuk mereka yang dari kelompok penekun kanan seperti lightworker Dan sebagainya Mereka mengedepankan yang namanya service to others Yang mana menurut saya pribadi itu sama sekali tidak masalah Bagi mereka yang memilih service to self Itu juga tidak masalah Karena pada akhirnya setiap manusia ini Setiap individu ini Setiap jiwa ini Menjalankan perannya masing-masing Sesuai dengan kapasitas mereka Sesuai dengan Skenario yang mereka terima Untuk mereka yang memilih service to others Sebaiknya Tidak Merendahkan atau mendiskreditkan mereka Mereka yang melakukan Atau memilih jalan service to self Begitu juga sebaliknya Bagi mereka yang memilih service to self Seharusnya tidak Menyudutkan Mereka yang memilih service to others Karena Dua hal ini adalah sebuah polaritas Diputuhkan dalam dunia ini Agar Dunia berjalan dengan seimbang Orang Sayangnya Orang yang memilih service to others Akan cenderung melihat mereka yang Memilih service to self Sebagai Sesuatu yang gelap Dark worker Mereka Langsung melabeli Orang-orang yang berjalan di service to self Sebagai dark worker Atau Orang-orang yang Hanya mementingkan dirinya sendiri Egois Ingin menghancurkan Dunia Ingin mencapai segala hal Untuk Kebaikan dirinya sendiri Sedangkan di sisi lain Orang yang menekuni Atau berjalan di service to self Akan Menyindir Mencemo'oh Orang-orang yang Menjalani Jalan Service to others Sebagai Orang-orang Yang Mengalami Saviour Syndrome Atau dimana Orang-orang ini Memiliki Keinginan Ingin menjadi penyelamat Bagi orang lain Menyelamatkan Dunia Semacam itu Jika bicara Mengenai Gnosis personal Saya sendiri Baik Service to self Ataupun Service to others Pada akhirnya Adalah Service to self Itu sendiri Kenapa demikian? Karena Semua Adalah The self Semua Adalah Jiwa Yang ada Di dalam Di dalam Diri saya Yang ada Di dalam Diri kalian Yang ada Di dalam Diri orang-orang Yang berjalan Pada service to self Dan orang-orang Yang berjalan Di service To others Adalah The self Itu sendiri Sang jiwa Perjikan Terkecil Dari Sang sumber Jadi Jadi Mau Kalian Menekuni Service to self Pelayanan Kepada diri Itu pun Sudah Benar Ketika kalian Melayani Diri Kalian Jiwa Kalian Bukan Badan Self Ini bukan Badan Tapi Self Adalah Merujuk Kepada Yang ada Di dalam Badan Yaitu Jiwa Tuan Dari Badan Pemilik Dari Badan Sang jiwa Perjikan Dari Sang sumber Yang ada Di dalam Diri Badan Melayani Sang jiwa Jadi Disitulah Ketika kita Melakukan Service To self Harus Didasari Pada Kesadaran Bahwa Badan Bukanlah Diri Yang sejati Diri Yang sejati Adalah Jiwa Dan Pelayanan Kepada Diri Ini Bukan Pelayanan Kepada Badan Melayang Pelayanan Kepada Sang jiwa Tuan Dari Badan Jadi Badan Harus Mengikuti Gehendak Sejati Yaitu Gehendak Dari Sang jiwa Ini Apapun Itu Harus Dilandasi Pada Kesadaran Meskipun Pada Realitasnya Nanti Orang Orang Atau Kalian Nanti Yang berjalan Di Service To self Akan Dijibir Orang Lain Akan Dijemok Oh Akan Dijauhi Diasingkan Ditakuti Dan sebagainya Tapi Apaikanlah Semua itu Karena Yang terpenting Adalah Pelayanan Kalian Kepada Jiwa Kalian Yang ada Di dalam diri Ketika Kalian Melayani Jiwa Kalian Yang ada Yang ada Di dalam diri Berdas Jika Mengacu Pada Hukum Kesatuan Atau Oneness Law Of Oneness Maka Pelayanan Kepada Jiwa Kalian Juga Akan Akan Membawa Kalian Kepada Pelayanan Kepada The self The self The self Lain Yang ada Di dalam Jiwa Jiwa Tubuh Yang bersama Di dalam Tubuh Lain Yang mana Itu Kemudian Di asosiasikan Kepada Service To Others Tapi Esensinya Adalah Service To self Yaitu Pelayanan Kepada Jiwa Entah Itu jiwa Yang ada Di dalam Diri Maupun Di dalam Diri Sendiri Di dalam Badan Ini Kita Ataupun Di dalam Badan Orang Orang Lainnya Seperti Itu Lalu Bagaimana Dengan Yang Service To others Sama Saja Ketika Kalian Melakukan Pelayanan Sesama Kepada Yang lain Itu Juga Harus Dilandasi Dengan Kesadaran Bahwa Yang Kalian Layani Itu Bukan Badan Badan Itu Ya Tapi Apa Yang Ada Di dalam Badan Tuhan Dari Badan Tersebut Yaitu The Self Sang Jiwa Yang Bersemayam Di dalam Badan C A Badan C B C C D Sampai Z Badan Perkhianan tersebut datang dari sang jiwa untuk sang jiwa yang ada di dalam diri kalian, untuk sang jiwa yang ada di diri si A, si B, si C, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, tidak masalah mau kalian memilih service to others, service to self. Tidak perlu berdebat, tidak perlu saling merendahkan, tidak perlu saling mendiskreditkan, tidak perlu saling mencemoh. Kalau hanya digaungkan service to self, service to self, service to others, service to others, tapi kalian tidak menangkap esensinya apa. Yang service to self, justru malah melayani badannya sendiri, nafsunya sendiri, egonya sendiri, bukan melayani si jiwa. Kemudian yang service to others, justru malah terkesan melayani yang lain. Yang lain ini maksudnya adalah ego, kemudian nafsu, dan sebagainya. Others ini bukan merujuk ke jiwa-jiwa lain, the self yang lain, tapi others ini dalam tanda kutip adalah ego, dan sebagainya. Itu jika tidak didasari pada pemahaman bahwa semua adalah satu, law of oneness. Semua adalah jiwa bagian dari sang sumber. Oke, kembali lagi ya, tidak masalah mau memilih jalan kiri, jalan kanan, service to self, service to others. Tidak masalah jalan apapun yang kalian tempuh selama itu dilandasi dengan kesadaran jiwa, kesadaran murni dari kalian, diri sejati kalian ya. Oke, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Saya sebagai badan, sebagai magi di skala, tidak melakukan apapun, tidak berbicara apapun di sini ya. Saya mampu berbicara seperti ini juga karena sang sumber mengendaki jiwa di dalam diri saya mengendaki. Jadi, saya sama sekali tidak melakukan pelayanan ataupun ingin membuat orang-orang yang mendengarkan ini mengikuti saya, percaya kepada saya. Tapi, saya melakukan ini untuk diri sejati saya sendiri. Jadi, jika kalian memang tidak beresonansi dengan apa yang saya ucapkan, tidak masalah. Karena pada akhirnya, apa yang berbeda itu sama, apa yang banyak itu satu. Oke, sampai jumpa di video. Video makin di skala yang lain. Salam Damai Namaste